Halo guys, welcome back to my channel Jadi di channel kali ini Aku mau nunjukin ke kalian Gimana cara bikin corn dog Ala selice Kayak gini Dan caranya gampang banget loh Siapa yang penasaran, keep on watching Oke guys, jadi disini udah ada Bahan-bahannya untuk bikin corn dog Yang pertama Yang kalian perluin itu Tepung terigu Terus tepung maizena Atau tepung jagung Setelah itu Yang utama adalah Sosisnya Nah disini aku pilih Sosis kansler Yang cheese frankfurter Kenapa aku pilih ini? Pertama aku suka banget Rasa dari kansler Dan aku pingin ada sensasi Cheese yang melting di dalamnya gitu loh Pasti enak banget kan Jadi aku rekomendasiin kalian Buat pake ini Tapi sebenernya terserah kalian Dan untuk sosisnya Itu yang seperti ini ya Yang panjang-panjang gini Setelah itu Kita butuh Garam Merica Baking powder Dan susu Susunya cukup yang 250 ml aja Karena kita cuma butuhin Sekitar 170 ml Untuk toppingnya Kita hanya butuh Mayonnaise Dan Sosambal Sekarang kita mulai aja Untuk bikin adonannya Kita masukin 70 gr tepung terigu 70 gr tepung terigu Sekitar 5 sendok Untuk tepung jagung Juga kita butuhin 70 gr Selanjutnya Kita butuh 1 sendok teh Baking powder Seperti ini Setelah itu Kita butuh 1 sendok teh garam juga 1 sendok teh merica Nah Langsung kita tuangkan Susunya Tapi dikit-dikit ya Lagi-lagi kita harus Mengukur Kekentalannya Nah ini kita ratain ya Segini cukup sih Kira-kira kita sisain Sepertiganya Dan untuk sosisnya Ini aku agak Mau belah Dikit-dikit gitu Jadi biar Mateng Sampai dalam gitu lah Udah Setelah ini Kita tusuk Pakai Tusukan Sate Ya adalah Di supermarket Kayak gini Kita tusuk Di ujungnya Yang lurus Ini kan ada yang bengkok nih Jangan pilih yang kayak gini Pilih yang lurus Nah Setelah udah ditusuk-tusuk Kayak gini Kita kan tinggal Celupin aja Terus Masukin ke pengorengan Tapi biar gampang Ini adonannya Mau aku pindahin Ke gelas Jadi nanti tinggal Dicelupin kayak gini Terus Digo-oreng deh Oke guys Jadi untuk tambahan Aku mau Masak Kanzler yang ini Frankfurter yang cocktail Jadi dia tuh Bentuknya kecil-kecil Dan disini ada tulisannya Extra meat Jadi meatnya tuh Lebih berasa Lebih banyak Dan ini Nggak perlu dipotong-potong Atau di apapain Tinggal digoreng aja Kayak gitu Jadi untuk tambahan Dan lauk aku Oke guys Jadi ini Corn dognya Udah mateng Jadinya kayak gini Emang nggak terlalu rapi Karena memang Cara masaknya itu Harusnya direndam Di minyak yang panas Jadi bener-bener full Nah sedangkan tadi tuh Pengorengan aku kan Kecil banget Jadi nggak bisa Sekarang kita tinggal kasih Sambal ini Sama mayonnaise Di atasnya Oke jadinya kayak gini Pinggir-pinggirnya Aku juga kasih Frankfurter cocktail Dan mie goreng Sekarang aku mau makan Cius Kita makan Jadi ini udah ada Tersedia makanan Buatan aku Dan aku udah nggak sabar banget Buat nyobain Masakan aku sendiri Oke Sebelum kita makan Kita berdoa dulu Pertama Aku mau nyobain Corn dognya dulu Yang pasti Ini menggiurkan banget sih Nggak sabar Enak banget Crunchy banget Terus dalamnya tuh Rasanya Dagingnya juicy Dan Cheese-nya tuh Terasa banget Melting gitu Di lidah Semua ini enak banget Guys Aku mau nyobain Yang cocktailnya Jadi yang cocktail tuh Yang kecil-kecil Aku mau Nambah sos sambal Di sini Enak banget Dagingnya tuh Berasa banget Dan kecil Jadi garing gitu loh Rasanya Ini satu suapannya Bisa Ini enikmat banget sih Kalo kalian suka Sosis Merek apa Coba Komen di bawah ya Kalo aku tuh Suka banget Candler Dan aku tau Merk ini tuh Sejak aku Pindah Jakarta Gitu Dan Emang terkenal Sosis yang enak kan Candler Dan waktu itu Aku pernah ke Cimori Cimori Dan disitu aku pesen Beberapa Menu sosisnya dia Dan dia tuh Pake Candler Dan aku baru tau Ternyata Candler tuh Dari Cimori Aku kira Candler tuh Dari Merk Ya luar Gitu loh Dari luar Tenteng gak guys Gila sih Ini kondoknya enak banget Kalian harus nyobain sih Buat Resepnya persis sama ya Sama yang tadi Dan sebenernya ini sih Udah agak dingin Sosisnya Gak Bener-bener Baru panas gitu Tadi tuh aku udah cicipin Pas baru panas tuh Bener-bener crunchy Enak gitu Sekarang udah dingin pun Masih crunchy Terus Sosis tuh kan Banyak banget Kreasinya ya Ada yang Sosis digulung mie Gitu Waktu aku kecil Tuh ada tuh Iklannya gitu Sosis gulung mie Terus aku Kepo Terus bikin Terus Sekarang yang lagi Ngehits Ini Kondok Tidak Sosis Minus Tidak Mati Nihil Tidak Mujur Tidak Tidak Aloha Nihil Tidak Tidak Mujur Tidak Nihil Mujur Mujur Tidak dulu waktu aku SD aku suka loh dibekelin mie instan goreng gitu biasanya sama sosis, itu aja udah seneng banget gitu loh tapi jaman dulu belum tau karondok sih mungkin kalo misalnya udah ada aku minta tolong mama bikinin buat bekal kansler since 1999 jadi kan dari 1999 nih itu waktu dulu aku dibontang aku gak tau sih ada kansler gak tau enggak setau aku mama tuh gak pernah beliin aku ini jadi gak tau emang belum masuk atau udah ada dan aku gak tau gitu jadi aku taunya baru di Jakarta kalo misalnya di kota-kota lain tuh udah ada belum sih kansler ini aku tuh ada acara nikahan guys dan aku udah makan segini banyak dan susah berhentinya karena ini enak dan tadi aku gorengin yang kecil-kecil nih ini gampang banget tau kayak gak perlu diapapain udah digoreng aja gitu dan dia udah langsung mateng sampe dalem dan aku bener-bener gak nyangka sih aku tinggal lama ternyata korndoknya tuh masih gurih kalian dengerin ya oke guys thank you banget udah nonton jangan lupa seperti biasa aku minta tolong share video ini ke temen-temen kalian yang lain yang mau nyobain bikin korndok anti gagal tapi gampang and I'll see you on the next video dadah gue it försake ya 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 Terima kasih telah menonton!